Halo bumbung semua bagaimana seru sekali bukan sidang Mahmilub dokter Subandrio kali ini kita sudah memasuki bagian kelima dalam sidang tersebut bumbung yang sempat tertinggal silahkan menonton kembali bagian sebelumnya dengan mengunjungi playlist Mahmilub dokter Subandrio di channel ini kami mengurutkannya perbagian Oh ya untuk bumbung yang baru saja bergabung bumbung konten ini adalah pembacaan berita acara persidangan dari dokter Subandrio dokumen berita acara persidangan Mahmilub ini kami dapatkan dari buku G30S di hadapan Mahmilub yang diterbitkan oleh pusat pendidikan kehakiman angkatan darat AHM PTHM pada tahun 1967 narator hanya membacakannya saja gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya baiklah sebelum kami lanjutkan kembali kami tegaskan testifiles hanya menyajikan dokumen testimoni dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun sekali lagi bung juga harus menelaah versi-versi lainnya Oh ya bumbung kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara agar bumbung juga bisa membaca langsung kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya apalagi yang berbahasa asin lanjutan tanya-jawab persidangan Mahmilub dokter Subandrio T adalah tertuduh atau terdakwah sementara K adalah ketua atau Hakim ketua lalu ada O yang artinya Oditor ya jadi isinya itu bahwa Inggris Amerika akan mengadakan sudah persetujuan mengadakan rencana terhadap Republik Indonesia dan asosiasi saya pada itu waktu oleh karena sebelumnya menghadapi keadaan yang gawat dan kita sudah menilai juga dalam bukti bahwa mereka mempunyai rencana serangan asosiasi tentu rencana serangan yang dianukan itu dan dalam hal ini jadi mereka mengadakan rencana itu dan dalam paragraf yang akhir bahwa rencana itu cukup dilakukan bersama dengan our local army friends jadi yang menyebabkan penilaian saudara agak penting terhadap surat ini untuk mana dilakukan perintah pengecekannya tidak jadi yang penting itu tidak cover tapi yang pentingnya bahwa ini kita menemui dokumen yang membuktikan bahwa Inggris akan mengadakan serangan terhadap Indonesia dan ini bisa kita pakai untuk nanti untuk alarmen dunia dan dengan demikian mengurangi kemungkinan Inggris untuk mengadakan serangan baik jadi reaksi pada waktu saudara membaca yang berisikan adanya abs praken antara Inggris dan Amerika untuk menyerang kemudian langsung saudara memerintahkan untuk mengecek yang diperintahkan entah kartono kadri dipanggil entah subardi yang membawa ke sana benarkah kemudian dicek surat ada hasilnya ya benar hasilnya jadi hasilnya bahwa itu autentik otentik ya keseluruhannya keseluruhannya adalah otentik sebutannya keseluruhan otentik itu apa tertulis yang ditanda tangani atau hanya disampaikan oleh kartono kadri disampaikan oleh kartono kadri pada saya dan juga ditulis itu ada tulisan yang di klips dokumen autentik itu dengan kertas kecil di dalam klips ditulis autentik begitu saja tanpa ada tanda tangan yaitu dianukan oleh kartono kadri apakah saudara mengenal handscriptnya siapa yang menulis surat autentik itu tidak jadi ketika kartono kadri pada saya saya tidak tahu siapa yang dianukan ditugaskan ke BPI itu jadi saya tidak menanyakan siapa yang mempertanggung jawabkan tulisan autentik itu saudara pun tidak tahu tidak oleh karena disampaikan kepada saya oleh kartono kadri yang menyatakan bahwa itu autentik yah tapi persoalannya saudara pun tidak mengetahui siapa yang mempertanggung jawabkan atas tulisan autentik ini tidak dan tidak menanyakan ini tulisan siapa tidak tidak is verran world the legit of desa authenticans tidak tidak yang verran world the legit ya kartono kadri itu kartono kadri yang sebagai pembawanya dan apakah itu bukan tulisan dia atau tulisan dia tidak jadi persoalan dan dia memang yang bagian dokumen-dokumen itu memang kita anggap sebagai expert berhubung dengan dahulu sudah menemui rupanya dokumen yang juga kertasnya sama dan tulisannya sama dan yang lain-lainnya dan beliau mempunyai pengalaman yang mendalam dalam hal ini jadi kartono kadri ini tadi jadi tidak normal tidak ditanyakan apakah ini benar sudah autentik siapa yang mencek autentifikasi ini yang membuat jadi tidak tidak sesudahnya saudara kartono kadri menyatakan bahwa ini autentik ini yang penting jadi yang di sampingnya itu ada kertasnya jadi yang penting laporan kartono kadri ini secara lisan di samping ada tulisan disitu di klipkan bahwa ini autentik kemudian apa yang saudara laksanakan setelah mendengar bahwa ini autentik sesudahnya itu kami menuju ke istana untuk mengadakan laporan kepada bapak presiden apakah saudara tidak lupa masih ada perbuatan sebelum itu bukankah saudara memerintahkan untuk mengadakan kopi atau tidak yah yah tidak yah sesudahnya itu kami ini nanti dulu nanti dulu maksud saya begini supaya kronologis oleh karena tadi diceritakan dalam pengungkapan pemeriksaan pendahuluan seakan-akan saudara sudah membawa foto kopi datang ke istana itu saya rasa memerintahkan peng foto kopian kepada siapa saudara perintahkan pembuatan foto kopi kepada saudara kartono kadri tadi kartono kadri lagi padahal sudah mengetahui ataukah otentik atau tidak dan bikinkan foto kopi jadi tidak sesudahnya bahwa ini dianggap sebagai otentik sesudahnya menerima kembali bahwa ini otentik bahkan untuk membuat foto kopi apakah disebutkan juga jumlahnya apakah foto kopi sekian pada itu waktu jumlahnya yang sangat terbatas karena kami menganggap kalau pertemuan dengan parah tujuannya apa di foto kopi untuk disampaikan nanti kepada Bapak Presiden dan mungkin Bapak Presiden juga memanggil lain-lain oleh karena juga mungkin yah oleh karena selalu kalau ada berita yang penting itu Bapak Presiden memanggil para panglima yang disebut itu koti terbatas beberapa banyaknya dibikin foto kopinya masih ingat saudara 5 atau 6 yang dianukan ketua kepada auditur saudara auditur apakah ada minta berita dari berkas perkara berkas barang bukti mengenai foto kopi surat gilkris auditur menjawab ada berlanjut ke pertanyaan ketua lagi coba saudara bandrio apakah foto kopi itu masih ingat ketua sambil menunjukkan barang bukti foto kopi kepada terdakwa ingat itu foto kopi yang dibuat oleh BPI kemudian setelah saudara memperoleh foto kopi daripada surat dokumen konsep surat gilkris ini dan dibuat di dalam beberapa lembar kopi kepada siapa saja saudara berikan kopi ini dalam pertemuan di istana dalam 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 pertemuan di istana saya tahu dalam pertemuan di istana kepada siapa kepada siapa kemudian diberikan itu foto kopi di dalam pertemuan di istana diberikan kepada para panglima yang hadir pada waktu itu para panglima angkatan yang hadir masing-masing saat itu juga masih ingat kira-kira berapa banyak yang overblik jepen jadi bapak presiden dua lantas jadi pada itu waktu jeneral yani kepala polisi danu pada itu waktu her lambang juga saudara marta enam yang ada pada saudara masih berapa kelebihannya saya kira pada itu waktu saya mempunyai satu satu jadi kurang lebih pada waktu memerintahkan pembuatan foto kopi itu tidak ditentukan jumlahnya tadinya jumlah yang sangat kecil terbatas jadi maka ah kecil terbatas itu jadi bagi saya itu antara lima dan enam dan sekitarnya dus memang sesuai dengan perintah saudara dibuatkan foto kopi sejumlah yang ditentukan itu dan kemudian foto kopi tersebut dibagikan kepada pertemuan dengan presiden di istana masih ingatkah saudara dalam rangka pertemuan itu apa yang terjadi bisakah saudara kembali mengenangkan peristiwa pertemuan di istana itu bagaimana perlupnya daripada pertemuan tersebut apa yang dibicarakan apakah saudara lebih dahulu datang atau bersama-sama mungkin bonceng Pak Yani dalam satu kendaraan datang atau kemudian bersama-sama lapor dan seterusnya dan seterusnya tidak masih ingat kira-kira yah yah bagaimana jadi kami laporkan kepada presiden dan sesudahnya itu presiden memerintahkan kepada kami duduk memanggil para panglima sedangkan bapak presiden sambil berpakaian jadi kepada waktu sesudah saudara bandrio datang ke istana melaporkan kepada presiden keluarlah perintah dari presiden kumpulkan para panglima akatan darat yah lalu sesudahnya itu para panglima datang lantas kami bicarakan itu itunya dianukan ini bapak presiden jadi bagaimana ini penilaian mengenai dokumen ini kami kemukakan dokumen ini sangat penting bagi kita dalam rangkaian menghadapi kegawatan sekarang ini jadi dalam rangkaian akan adanya ini dalam pertemuan sesudah dalam pertemuan sudah yah sesudah dihadiri oleh para panglima angkatan ada ancaman yang pertama ditanyakan kepada saudara bandrio bagaimana penilaian saudara terhadap dokumen ini jadi bapak presiden pada itu waktu permulaan memberikan tahu pada para panglima ini ada dokumen ada dokumen mengenai rencana inggris dan amerika dan sesudah itu dokumen kami bagikan pada masing-masing lalu sesudahnya itu lantas bapak presiden berbicara mengenai menanyakan kepada general yani tidak menanyakan kepada saudara mengenai bagaimana sesudahnya sesudahnya mengenai general yani mula-mula general yani jadi permulaan dengan general yani dialog dengan sesudahnya kami juga memajukan penilaian kami mengenai dokumen ini yang sangat penting dalam rangkaian mencegah yang dibicarakan mengenai general yani apa yang kami ajukan itu tadi hanya menanyakan apakah ada apakah ada general-general masih menilai menilai kembali pada pokok persoalannya mengenai apa itu tadi dokumen gilkris yang disampaikan kepada general yani adalah hanya pertanyaan apakah benar di lingkunganmu masih ada general-general yang menilai kebijaksanaan saya yang dijawab oleh general yani bagaimana jawaban general yani jadi jawaban general yani itu begini saya memang pernah satu kali mengadakan pertemuan dengan perwira tinggi pertemuan itu memang ikhlet the storm with blazen pertemuan itu hanya satu kali itu saja dan sesudahnya itu tidak ada pertemuan lagi lalu kemudian setelah general yani laporan lalu ditanyakan kepada saudara bagaimana penilaian saudara terhadap dokumen ini ya sesudah itu lantas kita membicarakan jadi isi dari dokumen ini dilihat dari sudut itu serangan Inggris dan Amerika dan bagi saya bahwa dokumen itu sangat penting dalam perjuangan menentang serangan atau bahaya serangan Inggris secara fisik dan juga dalam menentang pemasukan Malaysia dalam AA2 dan sesudahnya itu juga bapak presiden sesudah penilaian ini bahwa pada panglima bahwa kita masih waspada terhadap serangan dari Inggris dus sebenarnya atas dasar inilah penilaian sebenarnya yang mendorong juga saudara untuk laporan persoalan ini kepada presiden atas dasar pertimbangan yang baru saudara ucapkan penilaian ini yang mendorong saudara untuk melaporkan kepada presiden yaaa dan bahwa saya juga mengatakan bahwa ini blessing in discuss jadi saya menjalankan politik luar ini luar negeri ini sangat penting jadi dan dilaporkan kepada presiden adalah sebagai dokumen yang sudah dicek yaaa tentunya presiden menanyakan dimana kamu mendapat apa tidak ditanyakan tidak tidak sama sekali karena presiden juga membaca surat pengantar yang kami sampaikan itu yang orisinil yaaa yang orisinil dan presiden yang sesudah itu dipegang karena surat pengantar itu yang orisinil tidak dikopi yang dikopi hanya lampirannya ini yaaa jadi sesudah itu tidak dikembalikan oleh presiden pada waktu itu surat pengantar itu tidak dikopikan dikopi bukan tidak yang dikopi hanya ini yaaa jadi presiden membaca surat pengantar itu dan tidak menanyakan lagi apakah ini surat dicek atau tidak dan menganggap hanya diterima oleh diterima dari Pak Ban Rio mungkin sebagai kepala BPI sebagai extended valid dokumen ini yaaa pendapat pribadi penilaian terhadap dokumen pendapat saudara pribadi penilaian terhadap dokumen ini perkiraan memang benar benar terima terima